Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to my channel Kembali lagi bersama Mia Miaw disini Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat Di layar funcel aku Aku akan meneruskan part terakhir Atau bagian terakhir Mengenai pengiriman surat Taman kerja via email, jadi tampilannya Sudah seperti ini dan sudah beres ya guys Sekarang waktunya Kita kirim Surat taman kerjanya via email So, tanpa berlama-lama Sebelum kita lanjut ke videonya Pasti ini kalian sudah subscribe channel Mia Miaw Dan nyalakan notifikasinya Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian Oke, kita lanjut aja Ke tutorialnya, let's go Oke guys Seperti yang udah kalian lihat di layar funcel aku Disini aku sudah tampilkan Aplikasi Gmail Dan kalian bisa coba Aplikasi Gmail atau mungkin email Jika kalian belum install, kalian bisa Langsung install aja Dan bisa unduh di aplikasi playstore So, tanpa berlama-lama Cepetan unduh dulu guys Kita bareng-bareng Dan jika kalian udah beres unduh Kita langsung buka aja Aplikasi Gmail-nya Tunggu beberapa saat ya guys Dan disini Sekarang kita akan coba Karena disini Banyak banget kotak masuk Terus Udah banyak banget email Sekarang kita coba Bikin Email baru ya Kita klik menu Icon plus ini Yang ada di kanan bawah Nah Disini kan udah ditulis ya Dari siapa Terus kepada Nah untuk kepadanya Sekarang kita pilih Yang kayak tanda panah Di bawah Terus kita pilih BCC Kenapa sih Harus BCC Jadi ketika kita Mau kirim lamaran Ke beberapa perusahaan Jadi perusahaan itu Tidak akan tahu Kita ngirim ke perusahaan Mana aja gitu Jadi Disini kita coba aja ya Kirim emailnya Jadi kalian bisa Masukkan emailnya tuh 2 3 Sampai 4 Pokoknya terserah kalian Dan kalian harus pilih BCC Nah untuk subjeknya Kalian tulis aja Surat lamaran kerja Nah untuk tulis emailnya Jika kalian udah bikin kan Di part satunya Yaitu Bikin surat lamaran kerjanya Di aplikasi word Sekarang kita salin aja Ke aplikasi word Oke guys Sekarang aku udah di Menu aplikasi word Sekarang kita buka aja Contoh surat lamaran kerja Yang udah kita bikin Di part 1 Untuk kita salin ya Sekarang So Sekarang kita Tap Kemudian kita block Dan kita pilih Salin Sekarang kita kembali lagi Ke menu Gmail Kita langsung Tekan Kemudian kita pilih Tempel Tuh Jadi untuk isi surat lamaran kerjanya Gini dulu ya guys Jadi kalian bisa tulis Atau mungkin bisa kalian Salin deh Di Yang udah kalian tulis Di aplikasi Word Sekarang kita Edit dulu Nah Ini tampilannya udah seperti ini ya guys Ini udah Lengkap Ntar Edit dulu Jadi ini tuh Kayak Setelah tamaran kerja lagi Seperti yang udah Aku tulis Atau kita bikin Di part 1 nya Sekarang ini Kita ke arah kanan dulu Nah jadi udah beres Gini ya guys Udah lengkap Dan langkah selanjutnya Kita akan masukkan file Yang telah kita buat Part 1 Part 2 Dan part 3 nya Yang telah kita simpan Ke google drive Dan untuk Masukannya Kita tinggal pilih Ini tuh Kayak menu clip Gitu ya guys Menu clip Kemudian kita pilih Lampirkan file Nah disini Kita akan disuruh Untuk Memilih Yang Mau kita Kirim tuh Dari mana gitu Nah disini Sudah banyak ya Dan kita Pilih aja Yang udah kita bikin Tuh kan Sudah terkirim Jadi udah Terlampir CP PDF Yang dibawah ini Yang 885 KB Dan Jika udah beres Kayak gini Sekarang kita Pilih menu Ini Menu Kirim Nah Jadi langsung Kembali gini ya guys Sekarang kita buka lagi Gmail nya Jika Kalau emang Terkirim Sekarang kita Lihat Di menu Terkirim Ya guys Jadi ini udah Terkirim ya Ini di Nomor 1 Serat tambahan kerja Ini udah Terkirim Jadi kalau emang Terkirim Akan masuk Langsung ke menu Terkirim Dan kalau emang Nggak terkirim Nanti akan Masuknya ke Drop Nah Kayak gini Kalau nggak terkirim Gitu ya guys Jadi itu udah Sukses Oke teman-teman Saya tutup ya Video yang bisa aku share Kali ini ke kalian Dan sekarang Tugas aku udah selesai Ngasih Share ke kalian Mengenai Pengiriman Surat Kelamaran kerja Pia email So Semoga kalian bisa Mengaplikasikannya Di Fonseca kalian Masing-masing ya guys Dan buat kalian yang Masih cari Lohongan kerja Atau masih berusaha Tetap semangat ya guys Dan semoga kalian cepat Pindahkan pekerjaan Oke teman-teman See you next video And thanks for watching Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax